Intro Cirinya apa? Kalau orang itu sudah mencinta Allah Apakah beli tambang, gantung diri biar cepat ketemu Allah gitu? Bukan Apa uangnya disodokokan semuanya untuk bikin masjid sampai dianya kelaparan? Tidak Disini Allah juga menjelaskan Faman tabiah hudaya falahofun adayhim walahum yasano Cirinya orang yang kalau mengikuti hidayah Allah itu Dia sudah tidak punya rasa takut dan sedih lagi Ibu-ibu masih sedih-sedih enggak? Kalau anaknya mati nangis enggak? Kalau lewat kuburan malam-malam takut enggak? Berarti kalau kita masih ada rasa takut dan masih ada rasa sedih Itu sebagai indikator Berarti kita ini belum menjadi kekasih Allah Karena jaminannya namanya kekasih Allah itu Mereka sudah tidak punya rasa takut dan rasa sedih Inna awliya Allahi la khaufun alihim walahum yahzanun Waliyallah itu kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan sedih Anak mati ya wis Melihat sawah kena keluar gagal panen ya wis Orang sindang jawa melihat sawahnya gagal panen Kelengar beli Jadi bahwa semua segala macam Penyakit hati kita Kotoran hati kita Kekecewaan kita Kegelisan kita Was-was kita Ragu-ragu Bimbang dan sebagainya Itu bersumbul dari dua yang pokok Penyakit pokoknya adalah dua Yaitu Khauf dan al-huzan Rasa takut dan rasa sedih Nah Gimana sih Rasa sedih Ya Disitu nyabangnya putus asa Kecewa Ya kan Bad mood Termasuk juga mental block Istilahnya Disorder emosional dan sebagainya Mudah tak terlalu banyak istilahnya ya Itu berasal dari rasa sedih Nah sedangkan cemas Ragu-ragu Bimbang Was-was Itu dari rasa Rasa takut Nah Sekarang saya mau nanya dulu Hakikat sebelum kita membahas lebih jauh Rasa takut itu apa sih Rasa sedih itu apa sih Kalau kita Pikiran kita Melihat ke belakang Penderitaan-penderitaan masa lalu Ya Suami meninggal Rumah terbakar Mobil tabrakan Suami selingkuh Ya Suami Selingkuh Istri Selingkuh Sama Suami selingkuh Istri Selingkuh Sama selingkuh Sama selingkuhnya Disini Jadi artinya begini Bahwa Kalau laki-laki Punya will Kalau perempuan punya Pil Kalau perempuan Istri kita Punya pil Pria Idaman Lain Kita sebutnya Istri kita Berselingkuh Selingkuh Tapi kalau Suami kita Punya will Wanita Idaman Lain Bukan selingkuh Namanya Sunnah Rasa Ini Gak adil kan Gak itu Dua-duanya Sama Menyakitkan Dua-duanya Sama Menyakitkan Suami Yang diselingkuh Istri Sakit gak Istri Diselingkuh Suami Sakit gak Sama Sakitnya Jadi Tidak ada Alasan Bahwa Perempuan Yang sakit Hati Diabaikan Ya dong Perempuan Manusia Bukan Punya Hati Perasaan Gak So Gua ada Air matanya Berapa Baskom Ngucur Tiap hari Ya Allah Sampai Ngebul Air matanya Iya kan Sakitnya Bukan Itu Kalau kita Yang dulu Nangis Masalahnya Sudah lewat Tapi ketika Kita inget Nangis Betul gak Anak mati Sedang lucu Lucunya Sekolah SDR Ranking 1 SMP S1 SMA Ranking 1 Sampai Pergurantingnya Apa Nilai Komlaudia Wah Kebanggaan Eh Kita Berok Mobil Mati Wah Stress Sudah 10 tahun Masih Nangis Bayang Layap Pikirannya Kebelakang Ya Allah Loh Selagi Cure Mata lagi Sehari Hari Kita Meratapi Masa Masa Jadi Kesedihan Itu Ketika Kita Menengok Kebelakang Tetapi Kalau Takut Itu Melihat Ke Kedepan Belum Terjadi Ya kan Kita Menduga Duga Nanti Akan Ada Macan Menduga Duga Nanti Di Makam Itu Ada Kuntilanak Lagi Ucang Ucang Ning Pule Ya kan Gitu Nah Jadi Ini Kedua Duanya Makanya Kita Sekarang Mulai Belajar Cobalah Kita Hari Ini Ada Disini Fikiran Kita Disini Perasan Kita Disini Angan Angan Kita Disini Badan Kita Disini Kita Nikmati Hari Ini Ya Kalau Kita Kedepan Rasa Takut Eh Eh Di Di Antara Kita Sekarang Sekarang Masih Banyak Orang Yang Ketakutan Menghadapi Hari Esok Nanti Besok Makanya Dari Mana Betul Nanti Anak Saya Waktu Kuliah Biayanya Dari Mana Nanti Kalau Istri Saya Melahirkan Biayanya Dari Mana Semuanya Menakutkan Semuanya Betul Nggak Jadi Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Selalu Pikirannya Ke belakang Ke depan Ke belakang Ke depan Kapan Kita Bahagia Mengenang Yang Lalu Nangis Melihat Masa Depan Merinding Nangis Mening Merinding Kapan Seneng Nah Itulah Makanya Kita Coba Kita Bikin Bahagia Udah Beginajalah Masa Lalu Sudah Lewat Bukan Milik Mulaku Dan Tidak Bakal Kembali Masa Depan Belum Terjadi Dan Belum Ada Yang Menjadi Milik Kita Adalah Hari Hari Ini Yang Lalu Lupakan Saja Yang Yang Akan Datang Jangan Kau Takut Yang Penting Hari Ini Kau Laksanakan Semua Apa Saja Tugasmu Dengan Baik Jangan Ada Pekerjaan Yang Tertunda Selesaikan Semuanya Alhamdulillah Hari Ini Kita Jalannya Dengan Sem Sempurna Nah Kalau Hari Ini Kerja Kita Sempurna Itu Akan Menanamkan Keberanian Dalam Diri Kita Menghadapi Hari Esok Pekerjaan Yang Selesai Hari Ini Sama Dengan Mempersiapkan Hari Esok Yang Lebih Lebih Baik Itu Selesai Dan Kita Juga Tidak Tahu Besok Terjadi Apa Apa Yakin Bapak Besok Masih Hidup Tidak Kan Ini Anak Muda Yakin Besok Apa Apa Yang Kamu Kerjakan Tidak Ada Yang Tahu Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Besok Apa Yang Akan Dikerjakan Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Kamu Mau Mati Dimana Jadi Ya Sudah Kalau Tidak Tahu Jangan Dipikirin Mikirin Barang Yang Tidak Tau Kan Bercuma Jadi Mikir Nganggur Kan Ya Ya Udah Menjadi Aman Nah Inilah Makanya Satu Menuju Jalan Supaya Kita Bisa Menghilangkan Rasa Takut Dan Rasa Sedih Itu Satu Adalah Ittiba Ilhuda Mengikuti Aturan Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Menjalani Semua Syariat Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wantab Wamentab Yahudaya Falah Khaufun Alehim Walahum Yahzan Kemudian Hakikat Takut Itu Apa Sebenarnya Ibu Ibu Disini Makam Yang Paling Gede Makam Apa Namanya Kidul Makam Kidul Makam Yang Paling Gede Makam Kidul Ibu Ibu Ini Selesai Ngaji Disini Jam 12 Pulang Sendirian Lewat Makam Petong Jimet Gulap Gulita Merinting Meremang Enggak Kenapa Buluroma Mau Meremang Takut Akhirnya Kenapa Takut Akhirnya Karena Enggak Berani Akhirnya Balik lagi Ngejak Teman Lima Orang Bawa Patromak Tiga Bawa Genjring Dua Ketak Pelang Ketak Pelang Kedibling Begitu Nah Dengan Ada Lima Orang Bawa Patromak Tiga Genjring Dua Rasa Takutnya Hilang Gak Oke Jadi Kenapa Kamu Takut Ternyata Terjawab Ketika Ada Temannya Takutnya Hilang Berarti Takut Itu Karena Merasa Sendiri Paham Tetapi Hilangnya Rasa Takut Dari Fikiran Itu Kamuflase Sebetulnya Bukan Hakiki Coba Kita Buktikan Andai Kan Benar Benar Ada Macan Benar Benar Ada Macan Mau Ini Lima Orang Yang Lari Masing Membel Kamu Pada Akhirnya Tidak Membelah Kamu Percayalah Pada Akhirnya Yang Menyelamatkan Dirimu Hanya Allah Subhanahu Berarti Berarti Orang Itu Tidak Kanda Rasa Takut Ketika Dia Tidak Merasa Sendiri Dengan Manusia Rapuh Itu Hanya Kamuflase Manipulasi Perasaan Saja Keamanannya Bohong Karena Tidak Menjamin Keselamatan Kita Nah Makanya Itulah Makanya Rasa Takut Itu Akan Hilang Ketika Tidak Kita Tidak Merasa Sendirian Bukan Dengan Orang Tapi Dengan Allah Subhanahu Paham Nah Itulah Ujung-ujungnya Kepada Iman Kita Juga Apakah Kita Yakin Bagaimana Kita Tidak Yakin Mungkin Ini Gara-gara Salah Lagu Lagunya Terserah Yang Disana Jadi Dikarnya Tuhan Disana Sebetulnya Terserah Yang Disini Bersama Kita Ini Lebih Dekat Dari Urat Nadi Lebih Dekat Dari Urat Nadi Itu Inti Inti Kehidupan Kita Urat Nadi Kalau Allah Lebih Dekat Jadi Dimana Ya Di Dalam Diri Kita Ini Dalam Kehidupan Kita Bersama Kita Bahwa Kita Harus Yakin Kemana Saja Kita Selalu Bersama Allah Nah Kalau Kita Yakin Allah Bersama Kita Maka Tidak Mungkin Kita Akan Takut Menghadapi Apapun Yang Korgusi Allah Paham Nggak Nah Itulah Makanya Jangan Jangan Dikira Kita Sendirian Ketika Kita Sedang Berkumpul Berempat Bertiga Wama Minna Jua Salasatin Illa Huwa Rabi'uhun Kita Tidak Bertiga Tapi Berempat Dengan Allah Wama Min Arba'atin Illa Huwa Khamisuhun Wama Min Khamisatin Illa Huwa Sadisuhun Dan seterusnya Kita Sekarang Ada Orang 200 Enggak 201 Bersama Oh Bukan Begitu Jadi Dimana Saja Ketika Engkau Ada Dalam Sumur Kutanya Tuhanmu Dimana Jawabnya Disini Kalau Kamu Di kapal Dimana Tuhanmu Ya Disini Juga Bukan Disana Tuhan Disini Artinya Selalu Bersama Bersama Kita Itu Jelas Nah Itulah Jadi Satu Adalah Itiba Ulhudha Artinya Kita Menjalani Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Juga Ada Ayat Lain Penjelasan Tentang Orang-orang Yang Tidak Punya Rasa Takut Dan Sedih Yaitu Ina Ina Alladzina Aman Walladzina Hadu Wasabi'ina Wannasara Man Aman Billahi Wal Yawmil Akhiri Wa Amila Saliha Falahum Ajruhum Andurabbihim Lakhaufun Alihim Walahum Yahzan Satu Tadi ingat Ada Itibaul Huda Mengikuti Aturan Yang Berlaku Artinya Semua Undang-Undang Peraturan Semua Kita Kita Taati Semuanya Yang Kedua Ayat Sesungguhnya Orang-orang Beriman Walladzina Hadu Dan Orang-orang Yahudi Wasabi'in Dan Orang-orang Pasheban Wa Nasara Dan Nasrani Man Aman Nabilah Siapapun Mereka Itu Yang Beriman Kepada Allah Wali'omil Akhir Dan Beriman Pada Hari Akhirat Wa'amillah Salihah Dan Beramal So Salih Falah Khaufun Alihim Walahum Yahzanun Jadi Yang Menghilangkan Rasa Takut Dan Sedih Ini Satu Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Ya Jadi Orang Kalau Loman Dermawan Berbeda Dengan Orang Medit Percaya Orang Dermawan Tidurnya Lelap Gak Pernah Takut Ada Maling Betul gak Kalau Orang Medit Bangun Jam Tiga Tengah Malam Pintu Dukat Sebelum Dukar Ayang Nikap Lelap 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 Karena Dia takut Akan Hartanya Kehabisan Berbuat Kebaikan Ini Sangat Penting Sekali Untuk Memberikan Kedamaian Dalam Hati Kita Nah Makanya Begini Jalan Mungkin Tidak Semua orang Bisa Menolong Orang Lain Mungkin Tidak Semua orang Bisa Membantu Orang Lain Mungkin Tidak Semua orang Bisa Membahagiakan Orang Lain Dia Hanya Bisa Cukup Untuk Makan Sendiri Gak Masalah Kalau Engkau Tidak Bisa Membahagiakan Orang Lain Ya Minimal Jangan Menjahati Orang Lain Minimal Jangan Menyakiti Orang Lain Karena Kenapa Dibalik Kebaikan Kebaikan Yang kita Lakukan Kepada Sesama Ini Itu Ada Satu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Bapak 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 Makan Sate Enak Enggak Rasa Enak 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 Di Lidah Kalau Sudah Masuk Tenggorokan Sama Enggak Dengan Makan Tempe Tempe Rajungan Kepiting Sate Rasanya Di Lidah Begitu Ditelan Dalam Perut Rasanya Sama Enggak Sama Kita Melihat Sesuatu Yang Indah Perempuan Yang Cantik Cerita Mungkin Kita Senang Melihat Lukisan Yang Bagus Kita Senang Kan Begitu Melihat Gunung Yang Menghijau Kita Senang Mata Kita Telinga Kita Mendengarkan Lagu-lagu Yang Enak Lagunya Stevie Wonder Lagunya Merai Kere Dan Sebagainya Enak Suaranya Oke Tetapi Ketika Kita Berbuat Baik Bisa Menolong Orang Sekecil Apapun Sekalipun Kebaikan Kita Hanya Mengantarkan Nenek Nenek Nyeberang Jalan Paham Ataupun Ini Masjid Mau Direhab Lagi Orang Padang Nyobang Sejuta Dua Juta Ada Yang Enggak Punya Yaudah Saya Bantu Tenaga Hari Jumat Ngaduk Pasir Paham Sekecil Apapun Jangan Lewatkan Bisa Berbuat Baik Kepada Sesama Karena Kebahagiaan Yang Kau Rasakan Itu Bukan Di Mata Bukan Tapi Langsung Di Dalam Hatimu Bahwa Engkau Merasakan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Ketika Engkau Bisa Membahagiakan Orang Lain Yuk Kita Bereksperimen Besok Kita Ngebugin Orang Terus Lusanya Ngasih Makanan Anak Yatim Biatu Dan Dior Majombo Ya Kan Gitu Kemudian Juga Bantu Orang Sakit Ke rumah Sakit Dibelikan Obatnya Akan Berbeda Kalau Siangnya Kita Berbuat Jahat Malamnya Tidurnya Susah Ketap Ketip Meremang Semuanya Ya Tetapi Kalau Kita Berbuat Baik Ada Kedamaian Di Dalam Diri Kita Ini Makanya Lahap Tidurnya Lelah Bangun Bangun Sehat Alhamdulillah Seger Tapi Orang Yang Siangnya Berbuat Jahat Malamnya Tidurnya 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 Bangun Bangun Masih Lemes Perandang Perinding Perandang Perinding Kenapa Kena Kejahatan Itu Membawa Siksa Nah Yang Ini Sampaikan Bahwa Kebahagiaan Yang Kau Rasakan Setelah Membahagiakan Orang Lain Itulah Aroma Sorga Ambon Ambon Suarga Itu Kebahagiaan Yang Kau Rasakan Ketika Kau Bisa Membahagiakan Orang Lain Umpamanya Ada Tetangga Sakit Gak Ada Obatnya Kita Bantu Antark Kedokter Obatnya Kasih Sampai Dia Sembuh Dia Datang Pak Haji Terima Kasih Banyak Semua Alhamdulillah Kita Tinggal Ya Allah Aku Telah Berbuat Baik Kebahagiaan Itu Yang Luar Biar Coba Sekali Rasain Ya kan Jangan Makan Sati Aja Kita Rasakan Ada Kejapan Kebahagiaan Itu Namanya Aroma Aroma Sarga Nah Itulah Makanya Wa'amillah Soliha Menjadi Persyaratan Untuk Lakhufun Alihim Walahum Yahzanun Yang ketiga Ayat yang lain Seperti Man Aman Man Aman Bila Wah Wah Muhsinun Falak Khufun Alihim Walahum Yahzanun Amal Solih Dan Ihsan Berbuat Yang Solih Dan Berbuat Kebaikan Satu paket Kalau Amal Solih Termasuk Ibadah Termasuk Berpaksa Orang Tua Termasuk Menjalani Segala Perintah Allah Kalau Ihsan Berbuat Baik Kepada Orang Menolong Orang Menyelamatkan Orang Menyeberangkan Nenek Nenek Dan sebagainya Sampai Memikirkan Paku Dari Jalan Pun Itu Satu Kebaikan Yang Bisa Mengantarkan Orang Masuk Sorg Memikirkan Paku Dari Jalan Man Aman Abillahi Wah Muhsinun Falak Khufun Alihim Walahum Falahu Ajru Falahu Ajru Hu Ainda Rabbih Falak Khufun Alihim Wallahum Yahazan Di sorga Ada orang Masuk Malaikat Bingung Kok Congor Makunan Majin Suar Gak Asal Asal Peribet Kok Bisa Masuk Gak Tau Kamu Masuk Gak Tau Apa Yang Kau Lakukan Gak Tau Mana Buku Cimana Bukunya Dibuka Bukunya Malaikat Ya Allah Bener Bener Ada Alasan Malaikat Apa Malaikat Kamu Pernah Memikirkan Paku Dari Jalan Dia Cuk Bingung Oh Ya Nah Ini Cerita ini Disampaikan Dimimbar oleh Serang Mubale Di suatu Desa Bahwa Memikirkan Paku Dari Jalan Bisa Menyebabkan Orang Masuk Surga Akhirnya Pagi-pagi Orang Sehindang Jawa Kejalan Semua Mencari Apa Begitu Ketemu Cuk Dake Sud Alhamdulillah Jaminan Masuk Surga Itu kan Gak Paham Bukan Pakunya Ini Artinya Orang Ini Punya Kepedulian Sosial Artinya Hatinya Tidak Relak Ada Orang Mengincak Paku Sampai Terluka Betul Kak Inilah Kepedulian Sosial Ini Yang Lebih Mulus Menuju Surga Daripada Ibadah Ibadah Seremoni Yang Hanya Untuk Dirinya Sendiri Ya Tidak Salah Juga Orang Sholat Tidak Juga Tapi Kan Kita Tidak Manfaat Jadi Bisanya Orang Dihormati Itu Bukan Karena Wokal Sembayang Bukan Karena Gada 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 Gila Loh 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 Kalau ada orang tamu Hanya orang kaya Datang pakai mobil baby band Lalu kita tergopoh-gopoh Ya segala masakan dikeluarkan semuanya Gimana lagi yang ada urusan Orang meditma jadi hormati mana Ya dia juga sendiri kok begitu Jadi Begitu juga orang alim Apakah harus menghormati orang alim Enggak Nah orang alim Tapi ilmunya tidak digelar Untuk dirinya sendiri Ngaji beli, mulang beli, selama beli Terus apa? Untuk dirinya sendiri, apa yang dihormatinya Itulah makanya jadi Kepedulian sosial itu mungkin dengan ilmunya Dengan hartanya Menyelamatkan sesuatu yang berbahaya Dari orang lain Itu kan kepedulian sosial Nah nanti di akhirat juga ada Min akhbar Bahwa Ada orang yang selama di dunia Dia mencari Tuhan Mencari Tuhan Mencari Tuhan Cari mursid Cari pembimbing Cari guru Cari Ya orang sakti Cari dukun Sampai dukun-dukun kepet semuanya Sampai tertipu-tipu uangnya ya Ratusan juta Ya Ya ketemu lagi Menggandakan uang Semiliar jadi 2 miliar Ketemu lagi Mursid lagi Mengajak cari merah delima Ketemu lagi Cari piring petuk Terus lagi Samurai Terus giyok ya Terus uang Brazil Apa lagi Saling babi Kandung macan Selewak-lewak Iya Lalu akhirnya ya Ketika dia meninggal dunia Ya disalahkan Ya disalahkan oleh Allah Disuruh siapa kamu mencari aku Muter-muter ke dukun-dukun kepet Coba kalau kamu itu Mendatangi tetangmu yang sakit Kau bawakan obat disitu Sudah ketemu dengan aku Karena aku disamping orang yang sakit Kan gitu Coba ada orang teman kamu yang mati Ikut menyabang ke kuburan Ikut gotong katilnya Ya disitu aku Engkau sudah bisa ketemu dengan aku Karena aku disamping orang yang mati itu Ya artinya apa Bahwa ternyata Menuju Kebahagiaan dunia akhirat itu Ya artinya Adalah kepedulian sosial Yaitu dengan beramal soleh Dan ihsan Berbuat baik pada sesamanya Paham? Iya Kemudian Yang keberapa lagi Yang keempat adalah orang yang memperbaiki diri Beriman dan Dan memperbaiki diri Jadi orang hidup ini Enggak bisa Tiferent Setiap saat Kita harus ada keinginan Memperbaiki diri Kalau Komputer Di upgrade terus ya Di update terus ya Selalu diperbarui Gitu Dari mulai Dari mulai Belajar sholat Yang masih bacanya Alhamdulillah Alhamdulillah Belajar lagi Ngaji lagi Sampai tegang Ceklak Ceklok Ketelakoci Terus Sampai 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 sempurna Ya kan gitu Ngaji Sampai Nanya Ngaji Takrimnya Dibaca lagi Kan terus Peringkatan Peringkatannya Bab najisnya Bab cewoknya Segala macam Di pelajar semuanya Bab heb Sehingga Semakin terus Semakin hari Sampai kapan itu Perbaikan diri itu Ya Minal ma'adhi'ilal ahli Nggak pernah berhenti Ya Ngaji nggak sebulan sekali Ngaji mah tiap hari Ya kan begitu Setiap saat Ngaji Ngaji terus Setiap hari Nah itu Makanya Talabul ilmi Faridatun Alakulim muslimin Wa muslimatin Minal ma'adhi'ilal Lahada Ya itulah Yang selalu Memperbaiki diri Kempat ya Yang kelima Yaitu Terakhir Yang kelima Adalah Inna lazina Kaulu Rabbunallah Summastakomu Datanazzalu Alihimul Malaikatu Allatakhof Walatahzal Orang-orang Yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami Summastakomu Dan istiqomah Konsisten Kata orang Zaman sekarang Konsisten Itu istiqomah Yang kelima Itu adalah Beristiqomah Mulut Ini ajal Apalagi di akhirat Di dunia saja Seorang Kepala rumah tangga Suami Kalau gak istiqomah Istrinya susah Ngikutinya Kok dinyakin Ngomong apa Nanti besoknya Merah Kuning Ijo Putih Segala macam Iya Nanti anaknya Meta uang Sama ibunya Enggak dikasih Meta bapaknya Dikasih Semua Keputusannya Beroboh-oboh Enggak ada istiqomah Iya Mancala Penilainya Tidak jelas Hidupnya Tidak istiqomah Ntar kadang-kadang Jam Jam Tiga Sudah bangun Kadang-kadang Jam Enam Bangun Kadang-kadang Jam Sepuluh Baru Bangun Makanya Kadang-kadang Pagi makan Siang Tidak Malam Makan Kadang-kadang Pagi makan Siang Makan Suram Makan Malam Makan Makanya Tidurnya Semuanya Itu Tidak istiqomah Jadi perlu Adanya Istiqomah Nah Istiqomah Ini Coba Mungkin Kita Biasa Lengsamkan Pada Punya Dikiran-dikiran Ya kan Gitu Ada Istiqomah Gini Saya Tidak Kagum Ada Orang Baca Kulhu Sehari Sepuluh Rebu Tapi Telung Dina Terli Wis Kayak Gasing Gak Panggilan Kau Serrr Plak Iya Jadi Mestinya Yang Istiqomah Nah Istiqomah Gimana Supaya Bisa Istiqomah Jangan Terlalu Banyak Barangkali Enggak Kuat Yang penting Asal Bisa Kita Lakukan Yang penting Ajeg Istiqomah Ajeg Umpamanya Yang Yang Paling Hebat Ternyata Adalah Orang Yang Istiqomah Umpamanya Kalau Bisa Sehari Hatam Satu Jus Setiap Hari Akhir Bulan Hatam Mulai Lagi Fatiha Lagi Al-Baqarah Lagi Terus Itu yang Paling Hebat Kalau Enggak Bisa Setengah Jus Kalau Enggak Bisa Sehalaman Sehalaman Berapa Halaman Setahun Oke Setahun Hatam Balik Lagi Malah Itu yang Lebih Baik Daripada Yang Termasuk Juga Istiqomah Dalam Hal Ibadah Ya Sholat Ya Puasanya Ya Tikirnya Ya Silaturahminya Juga Sama Mertua Lanang Mertua Wadon Ibu Bapak Sendiri Semua Ada Di Jadwal Semuanya Itu Nah Waktu Kecil Saya Bikin Namanya Timetable Jadwal Waktu Bangun Jam Sekian Beres Beres Buku Sholat Subuh Sarapan Berangkat Sekolah Pulang Jam Sekian Kan Gitu Terus Sampai Jam Sepuluh Tidur Bayangkan Kalau Orang Nih Makan Saja Bulan Puasa Maghrib Makan Ya Setiap hari Makanya Maghrib Ya Terus Saurnya Jam Berapa Kalau Makanya Rutin Beraknya Juga Rutin Bener Enggak Nah Kalau Makanya Rutin Beraknya Ging Gara Gara Kewowelen Iya Akhirnya Iya Sampai Dua hari Enggak Buang Air Kepalanya Jadi Makan Tidur Dan sebagainya Itu semuanya Membuat Orang itu Gula badannya Sehat Jantungnya Sehat Makanannya Sehat Orangnya Baik Akhirnya Ternyata Di dunia ini Kita sudah bisa Membuat Sorga Makanya Wuliman Khofa Makama Rabbihi Jannatan Fabi Ayyi Ala I Rabbikuma Tuk Tiba Orang yang Sudah Kenal Tuhan Itu punya Dua Sorga Dimana Ya disini Satu Di dunia Dan Satunya Di akhirat Nanti Fabi Ayyi Ala I Rabbikuma Tuk Tiba Nimat Tuhan Mana Yang Kau Lupakan Itu Saya kira Itu Sajalah Intinya Malam Ini Kita Ada Lima Poin Coba Masih inget Nggak ulang Satu Mengikuti Aturan Terus Amal Saleh Terus Islah Perbaikan Perbaikan Terus Istiqomah Satunya Lagi Mohsin Berbuat Baik Kebaikan Kebaikan Oke